Cuma saya percaya generasi sekarang, terutama karena teknologi, itu punya begitu banyak pilihan dan bisa mengubah hal itu. Informasi ada di mana-mana, yang ada di tangan kita seharusnya aplikasinya bukan cuma sosial media, Facebook, Twitter, atau TikTok begitu ya. Tapi sekali lagi aplikasi yang bisa memudahkan kita menafigasi berbagai hal yang kita butuhkan untuk bisa hidup berkualitas. Hidup berkualitas termasuk salah satunya bagaimana mengelola keuangan kita. Karena menurut saya tujuan utamanya, ultimate goalnya kita sehat secara finansial, mandiri secara ekonomi, itu artinya kita punya pilihan. Ketika kita punya pilihan, kita punya banyak kesempatan termasuk juga punya kebebasan. Bisa independen secara finansial, punya kebebasan itu ultimate goalnya. Tidak takut, tidak khawatir ketika ada masa sulit seperti pandemi misalnya. Tidak takut atau tidak khawatir ketika kita berada dalam posisi terjepit. Karena sekali lagi sehat secara finansial, punya banyak opsi, punya banyak pilihan, punya banyak kebebasan. Dan orang yang punya kebebasan itu sudah selesai dengan dirinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.